Isla of Man merupakan sebuah wilayah depedensi dari Britania Raya yang terletak di kawasan dari Britania dan Irlandia Kawasan ini merupakan pulau tersendiri yang tidak menyatu dengan dataran dari Britania Dan berikut ini adalah fakta sejarah negara bagian Isla of Man Pulau Man atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Isla of Man adalah sebuah depedensi mahkota Britania yang terletak di laut Irlandia yang hampir sama jauhnya dari negara Inggris, Irlandia, Wales, dan Skotlandia Luas wilayah dari pulau Man ialah 572 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 76.315 jiwa Pulau Man memiliki parlemen aktif tertua di dunia yang bernama Tynewald yang didirikan kira-kira pada tahun 979 Sistem pemerintahan yang dianud oleh pulau Man ialah sistem pemerintahan depedensi parlementer yang dimana penguasa dari pulau Man ialah Ratu Elizabeth II dan diwakilkan oleh seorang letnan gubernur yang bernama Richard Gosney dan juga diwakilkan oleh ketua menteri di wilayah ini yang bernama Howard Quiley Sedangkan ibu kota dari pulau Man ialah kota Douglas dan juga sebagai kota terbesar di pulau Man Sedangkan bahasa resmi yang digunakan di pulau Man ialah bahasa Inggris dan bahasa mens Mayoritas penduduk di Isla of Man ialah menganut agama Kristen yaitu dengan populasi 67.280 jiwa atau dengan persentase 84,1% Kemudian ada juga yang menganut agama Islam yaitu dengan populasi 160 jiwa atau dengan persentase 0,2% Lalu ada juga yang menganut agama Hindu yaitu dengan populasi 160 jiwa atau dengan persentase 0,2% Dan yang terakhir ada juga yang tidak memiliki agama yaitu dengan populasi 12.320 jiwa atau dengan persentase 15,4% Pada hakikatnya, Isla of Man telah terpisah dari Britania dan Irlandia sejak tahun 6500 sebelum masehi Dan tampaknya penjajahan mulai terjadi melalui laut pada zaman Mesolitikum sekitar tahun 6500 sebelum masehi Pulau ini juga telah dikunjungi oleh berbagai perampok dan pedagang selama bertahun-tahun Setelah dihuni oleh orang-orang dari Irlandia di milenium pertama Kemudian Pulau Man diubah menjadi Kristen dan kemudian mengalami penggerbekan oleh Viking dari Norwegia Setelah tunduk pada kekuasaan Norwegia sebagai bagian dari kerajaan Man dan Kepulauan Pulau Man kemudian menjadi milik Skotlandia dan kemudian menjadi mahkota Inggris Sejak 1866, Pulau Man telah menjadi ketergantungan mahkota dan memiliki pemerintahan sendiri yang demokratis Isla of Man secara efektif menjadi sebuah pulau sekitar 8500 tahun yang lalu yaitu waktu ketika naiknya permukaan laut yang disebabkan oleh gletser yang mencair dan memotong mesoliti Inggris dari benua Eropa untuk terakhir kalinya Jejak paling awal orang-orang di Pulau Man berasal dari periode Mesolitikum yang juga dikenal sebagai jaman batu pertengahan Penduduk pertama tinggal di tempat perlindungan alami kecil yang dimana kegiatannya ialah berburu, mengumpulkan, dan memancing untuk makanan mereka Mereka juga menggunakan perkakas kecil yang terbuat dari batu api atau tulang Contohnya telah ditemukan di dekat pantai Lalu perwakilan dari artefak ini disimpan di Museum Warisan Nasional Mens Kemudian masuknya periode Neolitikum menandai kedatangan pertanian, peningkatan alat-alat batu, dan tembikar Selama periode ini, monumen megalitik mulai bermunculan di sekitar pulau Contohnya dapat ditemukan di Castal Yen Art dekat Magold Makam Raja Ori di Laksei, Lingkaran Mili dekat Kregnes, dan Batu Balahara di St. Johns Pembangunan megalit bukan satu-satunya budaya selama ini Ada juga sisa-sisa budaya lokal dari Ronalds Way yang berlangsung dari akhir Neolitik hingga zaman Perunggu Kemudian memasuki zaman besi menandai awal dari pengaruh budaya Celtic Kelihatannya, orang Celtic pertama yang menghuni pulau itu adalah suku Britonik dari daratan Inggris Sejarah sekuler Pulau Man selama periode Britonik tetap misterius Tidak diketahui apakah orang Romawi pernah melakukan pendaratan di pulau itu Dan jika mereka melakukannya, ada sedikit bukti yang ditemukan Ada bukti kontak dengan Romawi Britania karena sebuah ampora yang ditemukan di pemukiman di South Barule Ada hipotesis bahwa ini mungkin barang dagangan atau penjarahan Dan ada juga spekulasi bahwa pulau itu mungkin menjadi surga bagi Brit dan pengungsi lain dari Anglesei Setelah penjarahan Mona pada tahun 60 Masehi Secara umum diasumsikan bahwa invasi atau imigrasi Irlandia Membentuk dasar dari bahasa Mangs modern Migrasi Irlandia ke pulau itu mungkin dimulai pada abad kelima Masehi Ini terbukti dalam perubahan bahasa yang digunakan dalam prasasti ogam Transisi antara bahasa birotik seperti Wales modern Dan bahasa goidelik seperti bahasa gailik Skotlandia dan Irlandia modern Mungkin telah terjadi secara bertahap Satu pertanyaan ialah apakah bahasa Mangs ini bertahan dari masa Pranors Atau mencerminkan pengenalan kembali linguistik setelah invasi Nors Pulau ini meminjamkan namanya kemananan Yaitu dewa laut birotik dan gailik yang dikatakan dalam mitos pernah memerintah pulau itu Selama berabad-abad pulau men menggunakan lambang atau simbol kuno yang bernama Triskelon Atau tiga kaki yang dimana masing-masing dilengkapi dengan taji yang ditekuk hingga ke paha Triskelon agaknya tidak memiliki makna resmi Publikasi pemerintah, mata uang, bendera, dan lain-lainnya menggunakan simbol Triskelon yang bervariasi Ketiga kaki secara langsung berhubungan dengan semboyan pulau men Yaitu kokun kue jesere stabil yang dimana dalam bahasa Indonesia memiliki arti kemanapun anda melemparnya ia akan berdiri Semboyan itu mampu ditapsirkan sebagai orang mens yang memiliki jiwa yang stabil dan kokoh Pulau men sendiri bukan anggota dari Britania Raya Melainkan anggota dari Depedensi Mahkota Britania Negara Britania bertanggung jawab atas masalah luar negeri dan pertahanan pulau tersebut Pulau men tidak berstatus sebagai anggota Uni Eropa Tetapi ia merupakan anggota dari kawasan bea dan cukai Uni Eropa Sehingga negara-negara anggota Uni Eropa mampu berjualan secara bebas dengannya Penduduk pulau men secara dejiur datang dalam kategori penduduk Uni Eropa Namun mereka membutuhkan visa sebagai tinggal atau bekerja di negara-negara Eropa Kunjungan ke pulau men ditata oleh undang-undang pemerintahan lokal pulau men Pengunjung dari negara yang membutuhkan visa Britania juga membutuhkan visa khusus men Sedangkan perekonomian pulau men ditunjang dari sektor pariwisata atau offshore banking dan manufakturing Pemerintah memberikan insentif untuk perusahaan teknologi tinggi dan intuisi finansial yang menanamkan usahanya di pulau men Sektor perbankan dan layanan jasa menyumbangkan persentase terbanyak pada produk domestik bruto atau PDB Menggantikan sektor pertanian dan perikanan yang sedang mengalami kemunduran Mitra dagang terbesarnya ialah dengan Britania Raya Pulau men juga memiliki akses ke pasaran Uni Eropa Oke guys sekian dulu untuk video kita kali ini Bagi teman-teman semua yang suka dengan konten-konten yang ada di channel Fakta Sejarah Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan aktifin tombol loncengnya Dan juga teman-teman bisa men-share video-video yang ada di konten-konten Fakta Sejarah Ke sosial media yang kalian punya Terima kasih Terima kasih